Intro Udah lah Syivah Kamu gak usah terlalu banyak mikirin Hasan Karena aku yakin kok Hasan itu bukan jodoh kamu Aku janji sama kamu Aisyah Kalau aku akan bisa jadi imam untuk kamu Dan aku akan jawab semua pertanyaan kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau ngapain lo kemari? Nungguin gue Iya bang Kita pada mau belajar sama abang nih Beneran lo belajar sama gue? Iya bener bang Yaudah Kalau emang lo bener-bener mau belajar Sekarang lo ambil itu Kempel sama ember Buat apaan bang? Buat bersihin mushola Tapi bang Kita kan kesini mau nemuin bang abu Kita mau belajar agama bang Emang kenapa? Kita kan bertiga penyanyi bang Masa bersihin mushola Lo mau belajar gak sama gue? Kalau mau lo kerjain Kalau enggak lo gak usah belajar sama gue Iya bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Yah tebe Kok diinjek sih? Udah lah lah Lu juga hari ikut ikutan Hehehe 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 Eh kalau mau masuk mushola tuh Dicopot dulu sandalnya Gimana sih? Tebe sengaja naikin sandal Biar dipel lagi bang Be Kalau sama orang lo Tah Hal seperti ini be Nanti perkara nih Emang kalian berdua ini gak bisa ya Dia omongin pakai lisan ya Sebentar bang Tebe sama bahan Ngotorin lantai abang nih Yang ngapin jepel tuh Bukan kehendak tebe bang Tapi kehendak Allah Betul tuh bang Betul tuh bang Segala sesuatu Hal yang terjadi Jadi di atas di atas muka bumi ini bang Betul Kak Tanok 2 Kita tuh kalau ada masalah Sekali-kali nyelesin pakai cara Tuhan kek Tuh Pakai cara setan lo lo Iya sih Emang kita banyak dosa kali ya Kita Lo aja kali Eh dikempet Biasa aja kali lo Ya Marbuah Udah buruan Beresin Burutnya Berlaku Assalamualaikum bang Usman Waalaikumsalam Warahmatullah Hasan Bang Usman Kenapa sih kita harus sholat Waduh Pertanyaannya Hasan Kalau pertanyaan kayak begitu Ini bang Usman juga mau nanya sama Hasan Kenapa Hasan makan Ya lapar bang Butuh kan jawabannya Ya Ya butuh Ya Kita sholat karena kita butuh Tidak karena kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja Tidak karena diwajibkan oleh fikir saja Tapi lebih dari itu Saya Anda Dan kita semua Menegakkan sholat Karena kita butuh Ketika kita berkata bahwa kita butuh akan sholat Ketika kita sholat Kita yang beruntung Dan ketika kita meninggalkan sholat Kita yang rugi Seperti ketika kita makan Kita akan berasa kenyang Bila kita tinggalkan makan Ya kita yang lapar Allah tidak untung ketika kita sholat Allah juga tidak rugi walaupun kita bermaksiat Dan kita manusia yang butuh Allah Maka ketika manusia sholat Karena manusia butuh sholat Ajim Bang Usman agamanya apa? Ya Islam lah Sekarang Bang Usman Kenapa kita harus beragama Islam Sedangkan semua agama kan sam San Rasaan itu pertanyaan gue dah Waduh Bang Usman Pemuda akhir zaman Pengen tampil keren depan cewek Maksa Sama kayak bagus man Hehehe Enggak deng Udah kayak anek es deh ujian nih San Agama kita Islam Karena agama yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Islam Sesungguhnya agama yang diridai Allah Hanya Islam Dan agama yang benar Hanya Islam Jangan sebut paling benar Tapi benar Karena kalau kita menyebut paling benar Maka kita akan menyebut benar kepada sisanya Dan kita dilarang untuk menyebut hal tersebut Dan apabila kita bandingkan Dengan sebuah perumpamaan Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendakwahkan agama Tauhid Untuk mendakwahkan agama Allah Satu persatu secara estafet Dari Nabi pertama dan seterusnya Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam Yang ke-25 Nabi Muhammad SAW Sebuah ibarat Seandainya kita berada di sebuah stasiun kereta api Tepat jam 12 siang Tentu kereta yang kita tunggu adalah kereta di jadwal jam 13 siang Tidak mungkin kita menunggu kereta jam 9 pagi Karena salah waktu Karena apabila kita menunggu Nunggu yang belum datang Nah hari ini Risalah yang berlaku Gerbong yang berlaku Lokomotif yang bicara Adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kalau yang sudah lewat Lewat saja Dulu mungkin syahadatnya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Musa Rasulullah Dulu mungkin syahadatnya Ashadu an la ilaha illallah Wa anna Isa Rasulullah Tapi hari ini yang berlaku Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Itu yang berlaku Ajib Bang Usman Aisyah mau nanya nih Oh boleh Bukannya semua agama itu mempunyai satu tujuan ya Yaitu mengajarkan kebenaran Akhir zaman Hati-hati nih Aisyah Ini kayaknya Aisyah udah mulai keracunan filsafat Gaya-gaya orientalis Mendatarkan dan menggeneralisir segala galanya Hanya cukup dengan satu kacamata pemahaman saja Padahal Ingat Aisyah Itu bisa saja bentuk propaganda Biar kita terjerumus makin dalam Dan kita tersesat Aisyah Bicara mengajarkan kebaikan Tanpa agama pun seseorang masih bisa mengajarkan kebaikan Tanpa berbicara agama Semua orang bisa saja mengajarkan kebaikan Bahkan ada orang yang ateis tapi bisa mengajarkan kebaikan Jadi Jangan pernah menyandarkan dan menghitung sesuatu Hanya karena ini mengejarkan kebaikan atau tidak Karena yang kita hitung bukan kebaikan Karena kebaikan itu relatif Yang diajarkan kebenaran Sekali kita mengatakan semua agama sama Tidak Agama tidak pernah sama Agama berbeda Islam Islam Sekali Islam Tetap Islam Hari ini Islam Sampai mati Islam Tidak akan pernah disamakan Datang seseorang Dengan tampan rupawan Terlihat sakti Bicara hebat Dengan uang yang begitu banyak Kesaktiannya terlihat ketika dia memegang pasir Pasir dia tiup menjadi beras Dia pegang daun Dia tiup daun itu kemudian menjadi uang Dia berkata Dia seorang nabi Aisyah percaya Tidak 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 bisa Dia datang membawa uang miliaran Dia katakan ini semua untuk Aisyah Aisyah Penda agama Jawabannya Tidak Sekali Islam Sampai mati Islam Paham Aisyah Hasan Bang Usman marah ya sama gua Kalau Bang Usman ngomong Gua harus dimasukin berdalam hati Aisyah Dia bukannya marah Tegas Astagfirullah Maafin saya Aisyah Bang Usman terlalu menggebu-gebu Karena bicara akidah Tidak ada tawar-menawar Apalagi Aisyah pertanyaannya Bukannya Tuhan itu satu ya? Oh iya Betul Aisyah Allah cuma satu Tuhan harus satu Gak boleh lebih dari satu Kalau Tuhan lebih dari satu Secara Tuhan itu kan berkehendak Tuhan itu kuasa Dan kuasa Tuhan itu absolut Bagaimana bisa kekuasaan Tuhan tertahan Dan yang satu pun Tuhannya tidak bisa terima Kalau kekuasaannya tertahan Maka ketika terjadi pertengkaran antara Tuhan dengan Tuhan Kalau manusia berantem dengan manusia Mungkin hanya batu bata yang dilempar Tapi kalau Tuhan yang berantem Bisa saling lempar planet Eh yang dicomot planet bumi Mampus kita Mampus Masya Allah Terima kasih Tuhan Tuhan